Di awal film menampilkan seorang pria Dennis merupakan wira usahaan muda yang penuh semangat untuk menjadi orang yang sukses. Lalu kita diperlihatkan dengan pesta pernikahan saudara laki-lakinya Lowell dan jalan istrinya Monet. Setelah pesta meriah itu, ibunya Thelma menyarankan Dennis mencari seorang wanita agar segera menikah. Namun Dennis mengungkapkan jika dia bahagia sekarang dengan usaha yang dia jalankan. Kesokan harinya, Dennis pergi bergabung dengan pendayung sungai. Di sana, dia bertemu dengan seorang wanita Oksana yang merupakan pelancong berjiwa bebas. Saat keduanya bersama dengan perahu dayum, Dennis bertanya pada Oksana dari mana asalnya. Oksana menjawabnya jika dia berasal dari Rusia. Dennis terkejut dan mengungkapkan jika negara Rusia adalah impiannya karena kakeknya dulu bertugas di sana. Dennis juga memberitahu Oksana kalau salah satu karyawannya sebagai asisten di tempat usahanya pernah bekerja di Rusia. Keduanya dengan senang mendayung di aliran sungai. Setelah berada di Bukit Batu, Oksana memanggil Katya. Seruan nama itu membuat Dennis bertanya mengapa Oksana memanggil Katya. Lalu Oksana mengungkapkan kalau Katya adalah kakaknya dan mereka berencana untuk melancong namun sebelum pergi Katya telah meninggal. Untuk itu, Oksana mengenang kakaknya saat mereka tidak bersama karena Katya ingin mengunjungi Filipina. Setelah itu, Dennis pergi membawa Oksana memperkenalkan dengan ibunya. Segera ibunya memperkenalkan Oksana pada keluarganya, lalu memberikan Oksana coklat asli yang merupakan hasil usaha milik keluarga Dennis. Lalu datang karyawan Dennis, Nani, yang datang untuk melihat Oksana. Ternyata, Nani pernah bekerja di Rusia menjaga Oksana dan Katya dari kecil. Kemudian, Dennis mengantarkan Oksana kembali di rumah Nani. Sebelum berpisah, tampak Oksana memandang Dennis sebelum dia pergi entah tetapan itu penuh arti atau hanya and say goodbye. Malam itu, Dennis pulang ibunya memberitahunya bagaimana dengan gadis itu. Lalu bertanya pada Dennis mengapa tidak berkencan dengannya. Tampak ibunya sangat menyukai Oksana. Kesakannya, Dennis pergi ke tempat usaha kafenya yang dia namakan Tablia Coklate. Di sana, dia menemukan Oksana yang terlihat tertarik koleksi beruang milik Dennis. Oksana memberitahunya jika dia menyukainya karena ayahnya berburu beruang dan juga penembak burung yang tak terkalahkan di seluruh Rusia. Lalu saat Dennis melayani Oksana untuk sarapannya, dia bertanya pada Oksana kalau berapa lama akan berada di desanya di Polok. Oksana memberitahunya jika dia memiliki lima hari lagi sebelum terbang pulang. Tiba-tiba ibunya, Nani, dan saudaranya berlari keluar memaksa Dennis agar menemani Oksana berkeliling untuk sisa waktunya. Untuk hari-hari berikutnya, terlihat keduanya menyelam di laut dan makan malam bersama. Lalu Dennis mengungkapkan jika dia masih memiliki impian untuk berkunjung ke Rusia, tapi ketika ayahnya meninggal, dia tidak punya teman yang bisa melemaninya. Ungkapan itu membuat Oksana membalas maksudnya dan berkata apakah Dennis akan pergi sendirian. Lalu memotivasi Dennis jika tidak ada waktu seperti saat ini untuk jalani hidup dengan berani. Mendorong Dennis harus mencoba mengambil risiko dan lompatan keyakinan. Kesokannya, di hari terakhir, Dennis dan Oksana menghabiskan waktu mereka yang berkualitas untuk olahraga para layang. Lalu malam itu, Oksana bertanya pada Dennis, apakah menemani Oksana berkeliling pacarnya tidak marah? Namun Dennis mengungkapkan dia merupakan pria lajang. Tapi dahulunya dia memiliki pacar yang tidak memahaminya, salah satunya memanfaatkan Dennis untuk makan coklat gratis di kafenya. Kemudian Oksana mengungkapkan jika olahraga para layang itu tidak ada dalam doktarnya karena dia sangat ketakutan. Jadi, Oksana memberitahu Dennis jika dia ingin Dennis memenuhi doktarnya untuk pergi ke Rusia, menganggap itu pasti yang diinginkan ayahnya. Keduanya akhirnya berpelukan. Singkat cerita, Oksana akhirnya kembali ke Rusia. Meskipun keduanya memiliki perasaan yang sama, tapi keduanya belum berani mengungkapkan isi hati mereka. Lalu, kepergian Oksana membuat Dennis terus memikirkannya. Namun ibunya mendorong Dennis agar bisa mengejar Oksana sekaligus mengejar mimpinya untuk ke Rusia. Beberapa hari kemudian, Oksana yang juga merindukan Dennis, tiba-tiba Dennis muncul membawa bunga untuknya. Keduanya menghabiskan waktu berkeliling karena visa kunjungan Dennis hanya terbatas dua minggu. Setelah berkeliling di kota Moskow, Dennis mengungkapkan perasaannya jika dia pergi dengan jarak 8.953 km dari Dipolo ke Moskow. Karena begitu mencintai Oksana. Itu sebabnya dia ingin menemui ayah Oksana bermaksud meminta izin. Oksana tampak terlihat menyukai Dennis dan menerima cintanya. Malam itu, Dennis bertanya pada Oksana, mengapa dia belum menemukannya dengan ayahnya? Oksana mengungkapkan jika dia masih ragu apakah ayahnya setuju dengan Dennis atau tidak. Dennis meyakinkan Oksana kalau keduanya telah melalui banyak tantangan, jadi dia tidak ragu bertemu dengan ayahnya. Kesokan harinya, keduanya dicemput oleh seorang sopir Maximoff yang tampak Dennis sangat ketakutan melihat Maximoff tanpa senyum. Dennis juga terkejut mengetahui Oksana adalah orang kaya. Tapi Oksana membalasnya jika ayahnya yang kaya bukan dia. Mereka tiba di rumah Oksana yang tampak begitu besar. Di sana Oksana menunjukkan sebuah pas bunga putih milik mendiang ibunya yang dihadiahkan pada ayahnya. Lalu Oksana memperkenalkan Dennis dengan ayahnya Fyodor. Saat di meja makan, Dennis menceritakan tentang usahanya dan ingin menghadiahkan oleh-oleh coklatnya. Tapi Fyodor masih terlihat wajah tegangnya. Di hadapan Dennis, Fyodor memperkenalkan usaha minuman mereka. Fyodor kemudian memberitahu Dennis dan Oksana agenda mereka besok adalah memancing. Malam itu saat keduanya bersama di kamar, Maximoff meminta Dennis keluar dan pindah ke kamar lain. Sementara Fyodor memiliki catatan untuk Dennis. Kesokannya saat dalam perjalanan mobil, Oksana menceritakan tentang keseruannya melancong di Filipina. Dan kegembiraan terbesarnya adalah mengikuti para layang di udara. Membuat ayahnya berkomentar pada Dennis apakah dia ingin putrinya mati di usia muda. Setelah kembali memancing malam itu, Dennis melihat ketegangan Oksana dan ayahnya saat memperkenalkan jenis minumannya. Lalu Dennis membawakan ikan itu dan memasak versi makanan Filipina. Fyodor yang memakan menu itu tiba-tiba tersedak karena terlalu pedis. Jadi malam itu, Oksana mengantarkan Dennis untuk meminta maaf pada Fyodor. Tapi Fyodor menawarkan Dennis untuk menemani dia minum bersama. Dan karena kebanyakan minum, Dennis berani berbicara. Berdiri memegang pas bunga sambil menyatakan pada Fyodor kalau dia mencintai Oksana. Tanpa sadar, pas bunga itu terjatuh pecah di lantai, membuat Fyodor marah dan mengusir Dennis dari rumah. Dia pergi ke sebuah bar seorang wanita Filipina. Di sana keduanya melanjutkan minum dan terkejut bangun di pagi hari saat kekasih wanita itu kembali. Dennis segera pulang ke rumah Oksana untuk meminta maaf karena telah memecahkan pas bunga. Tapi saat Dennis ingin bersihkan pas tersebut, dia menarik sapu tangan ternyata itu celana milik wanita semalam. Oksana jadi marah dan menganggap Dennis berselingkuh, jadi dia membawanya pergi bergulat dengan ayahnya. Keesokannya, Fyodor membawa Dennis untuk berlatih menembak di hutan. Tapi saat Dennis menunjukkan tembakan yang bagus, Fyodor memberinya apresiasi dan mengajaknya untuk berburu beruang. Berharap pria yang akan menikahi putrinya harus bisa melindunginya. Di tempat lain, Oksana pergi menemui wanita Filipina di bar untuk mencari tahu kebenaran apakah Dennis berselingkuh atau tidak. Namun Oksana mendapat jawaban yang membuat dia bahagia saat wanita Filipina itu memberitahunya jika dia dan Dennis baik-baik saja. Sementara Fyodor sedang menghadapi seekor beruang yang menyerangnya, segera Dennis bertarung dengan beruang itu untuk menyelamatkan Fyodor. Kesokan harinya, Fyodor keluar dari rumah sakit. Ibunya Dennis dan Nani menelpon untuk menanyakan kabar Oksana dan Dennis. Tapi saat Fyodor melihat ibunya Dennis, dia berpikir itu adalah kakak perempuannya dan menganggap mengapa ibunya Dennis masih tampak muda. Setelah kejadian itu, Fyodor menjadi akrab dengan Dennis, di mana dia mengungkapkan awalnya sangat tidak menyukai kehadiran Dennis di rumahnya. Tapi saat dia melihat keberanian Dennis, dia menjadi bangga padanya. Dennis juga mengungkapkan jika dia senang melihat Fyodor dan itu mengingatkan ayahnya Dennis. Untuk itu, Dennis menyatakan dia tidak ingin mengecewakan Fyodor. Fyodor akhirnya memberi pesan pada Dennis dan berharap dia menjaga putrinya. Lalu meminta Dennis membawanya ke dalam untuk menunjukkan sesuatu padanya, di mana Fyodor memberi sebuah minuman. Menurutnya itu hadiah dari ayahnya yang sudah berumur 50 tahun dan menginginkan Dennis membukanya pada sebuah acara khusus. Singkat cerita, saatnya Dennis akan kembali karena masa visanya akan berakhir. Tapi sebelum pergi, Fyodor menahan Dennis dan memintanya untuk tetap tinggal bersama Oksana di rumah itu. Lalu Fyodor memberi tahu keduanya jika dia akan memberikan jabatan pada Dennis sebagai wakil direktur pada perusahaan minumannya. Dan Oksana sebagai direktur untuk mengatur perusahaan farmasinya. Untuk merayakan itu, Dennis membuka botol minuman yang menjadi hadiahnya dari kakeknya Oksana. Fyodor kemudian membuka diarinya dan mencatat tentang Dennis bahwa bertekad, dapat dipercaya, tidak egois, mencintai Oksana, dan menyelamatkannya. Di akhir kisah, Fyodor pergi ke ruang rahasianya yang terletak di bawah tanah dan ternyata Fyodor adalah jenderal tentara. Di sana dia berbicara dengan Maksimov kalau tugasnya telah selesai dan merasa yakin terhadap Dennis bisa melindungi putrinya. Namun memanggil salah satu anak buahnya agar mengirim bunga ke Filipina yang ternyata itu untuk ibunya Dennis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berkomentar dengan bijak dan mohon dukungan subscribe. Serta menekan tombol notifikasi untuk menemukan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa.